Pemirsa hampir 300 ribu warga di Kabupaten Batanghari diklaim sudah terakomodir atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dengan jumlah ini setidaknya sudah 97 persen lebih warga yang telah memiliki jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tegak gencar memaksimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam upaya ini setidaknya sudah terdata hampir 300 ribu orang yang diklaim sudah terakomodir atau terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Jumlah ini diungkapkan oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief bahwa ratusan ribu peserta yang telah memiliki jaminan kesehatan ini tersebar di 110 desa dan 14 kelurahan di 8 kecamatan. Angka ini mencapai 97 persen lebih dari jumlah total penduduk yang ada di daerah setempat. Mencapai UHC untuk jaminan kesehatan sudah di angka 57,57 persen. Ini sudah hampir 300 ribu berarti orang Batanghari yang sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Ada 2,47 persen lagi. Ada sekitaran 14 ribu yang belum ditanggung BPJS. Ini kita sudah minta Dinas Dukcapil untuk lakukan cleansing data. Penduduk Batanghari itu realnya berapa? Apakah benar 313 ribu atau cuma 310 ribu? Setelah cleansing data nanti kita akan lakukan pengejaran terhadap warga Batanghari yang belum ada BPJS Kesehatan. Bupati menambahkan ada sekitar 14 ribu orang warga yang dikabarkan belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Hanya saja terkait jumlah ini, Bupati juga meminta Dinas Dukcapil Kabupaten Batanghari untuk melakukan pendataan lebih lanjut. Guna memastikan angka real jumlah total penduduk di daerah setempat.